Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara mengatasi wifi tidak terdeteksi Atau cara mengatasi wifi yang tidak muncul ketika kita itu akan menyambungkan ke jaringan wifi Nah disini teman-teman bisa lihat ketika saya akan menyambungkan ke jaringan wifi Namun disini itu tidak ada wifi yang muncul Nah ada dua cara yang wajib kalian coba Untuk mengatasi wifi tidak terdeteksi ini Dan cara ini dijamin 100% berhasil Oke tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama, silakan teman-teman itu non-aktifkan terlebih dulu untuk wifi dan juga data selulernya Oke kita non-aktifkan teman-teman untuk wifi-nya terlebih dulu Kemudian disini kita non-aktifkan untuk data selulernya Nah jika sudah, disini teman-teman silakan aktifkan untuk mode pesawat kalian Oke kita aktifkan Kemudian teman-teman tinggal tunggu kurang lebih yaitu 10 detik Nah jika sudah 10 detik, teman-teman silakan non-aktifkan untuk mode pesawatnya Lalu disini teman-teman silakan aktifkan ulang untuk jaringan wifi-nya Oke kita aktifkan ulang, apakah sudah muncul? Nah jika belum muncul seperti ini, artinya teman-teman tidak bisa menggunakan cara pertama Nah kemudian disini teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua Untuk cara yang kedua, teman-teman silakan masuk ke pengaturan di hp kalian masing-masing Kemudian disini teman-teman silakan pilih yaitu wifi Selanjutnya disini teman-teman tinggal pilih yaitu titik 3 yang ada di pojok kanan atas Kemudian kalian pilih yaitu pengaturan lainnya Selanjutnya disini teman-teman tinggal pilih yaitu jaringan tersimpan Nah disini teman-teman bisa lihat untuk jaringan yang tersimpan di hp milik saya itu ada banyak sekali Ini adalah salah satu penyebab kenapa jaringan wifi yang ada di sekitar kita itu tidak muncul Disini teman-teman bisa hapus terlebih dulu untuk jaringan wifi yang tersimpan Oke kita hapus beberapa teman-teman Nah jika teman-teman itu sudah memilih beberapa jaringan wifi yang sudah tersimpan Kemudian kalian tinggal pilih yaitu hapus Lalu kita pilih hapus Nah disini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk jaringan wifi yang tersimpan di hp saya itu tinggal beberapa saja Kemudian disini kita aktifkan ulang untuk wifi nya Untuk mengecek apakah jaringannya itu sudah tersedia ataukah belum Oke disini kita kembali teman-teman untuk mengecek Oke kita kembali Kemudian kita aktifkan untuk wifi nya Oke kita aktifkan Oke kita tunggu apakah jaringannya sudah tersedia Dan disini teman-teman bisa lihat untuk jaringan wifi nya itu sudah muncul Nah jadi itu dia teman-teman Untuk cara mengatasi wifi tidak terdeteksi Atau cara mengatasi wifi yang tidak muncul Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh